Terus, terus. Setelah berpulang ke Ramakulau, senior kita, saudara kita, kamar rum Bapak Eko dari Jumadi yang kita kenal dengan Bapak Eko DJ, ini tepat pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2017, sejak beliau, 64 tahun, beliau berpulang meninggalkan seorang istri, dua orang putri, dan satu orang putera. Innalilahi wa inna ilaihi roji'un. Panggung seni tanah air kehilangan lagi salah satu aktor dan pelawak watak, Eko Ndaru Jumadi Kuswoyo, beken dengan nama Eko DJ, menyerah oleh penyakit jantung dan gagal ginjal yang sudah dua tahun ia derita. Komedian kelahiran Malang, Jawa Timur, 7 Januari 1952, menghambuskan nafas terakhir, Senin 27 Maret, pukul 11 malam, dalam usia 65 tahun. Alum Nusri Mulat ini bisa saja memperpanjang kehidupan, jika treatment cuci darah yang menjadi keharusan tetap ia lakukan. Sepekan terakhir, almarhum menolaknya. Terakhir kesehatannya agak menurun karena dia enggak mau cuci darah, ya kan. Seminggu belakangan dia enggak mau sama sekali ke rumah sakit, gitu. Biasanya dia mau makan, mau apa, belakang enggak, gitu. Kenapa enggak mau ibu? Katanya udah capek, udah lelah katanya, disuntik terus katanya. Ya sedih mas, ya namanya kita anak ya, kita kan pasti mau berusaha sampai dia bisa sembuh seperti apapun. Ya sempat istilahnya sempat emosi, pasti dong, aku enggak mau nanti kalau ini-ini gimana, itu pasti. Cuma dianya juga keras juga ya, mau enggak mau kita ya nurutin lah istilahnya gitu. Selasa pagi kemarin, belasan rekan artis dan ratusan pelayat menghantarnya menuju peristirahatan terakhir di Taman Pemakaman Umum Pondok Lapa, Jakarta Timur, tak jauh dari kediamannya. Beberapa jam sebelum berpulang, pemeran Pak Broto dalam sinetron legendaris Jini Oh Jini sudah memberi isyarat, ia tak henti meracau, berkali-kali berbicara ingin ditemani sang istri. Tak mau jauh dan meminta supaya jangan ditinggalkan. Tetangga yang lain mengisahkan kepergian almarhum begitu indah, wajahnya bercahaya. Istri dan anak-anak tak henti mendaras ayat suci Al-Quran, menuntunnya menghadapi Sakratul Maun. Istri ada, mbak Nina ada, adik ada, semua ada. Masa Yassin, sebelum meninggalnya sudah masa Yassin. Sudah langsung tidur, nggak kerasa getar, nggak langsung enak gitu. Wajahnya yang begitu suci, berubah yang dari hitam menjadi putih. Tadinya hitam ya, kemarin kena nggak cuci darah. Ya bagus kan? Bersih banget bagi saya. Meski tak masuk dalam kategori pelawak fenomenal, Eko DJ memiliki tempat tersendiri di hati penggemar dan rekan sesama selebritis. Ia terkenal setiak kawan, tulus dan berhati baik. Tasungkan berbagi ilmu dan nasehat. Welcome kepada pendatang baru. Oh iya, senior saya. Dia kalau saya ngelawak di Srimulat, beliau selalu memberi tips-tips ya. Dan saya selalu ambil positifnya, beliau itu kalau penampilan. Dia penampilan selalu steady dan visionable terus, rapi terus. Ganteng tapi tetap lucu lah. Beliau itu adalah kawan saya, guru saya, bapak saya. Saya sebagai junior. Beliau udah ngelawak, saya masih nyupir. Tiap malam saya nonton beliau itu grupnya. Beliau itu nusantara grup Mama Hengki, terus pentil dulu. Di sekolahnya saya nonton dia kalau ngelawak gitu. Waktu itu memang saya juga sebagai orang yang baru pertama kali syuting gitu kan. Tapi beliau mau ngasuh Ayondra. Ayondra itu supaya lebih bagus lagi. Bukan cuma baik pada sama pemain, tapi baik juga sama kru, sama asisten saya gitu kan. Kadang-kadang kita syuting ke luar kota, beliau ngasih uang jajan ke kru-kru gitu. Baik sekali beliau itu. Belasan pesohor yang hadir saat pemakaman menjadi bukti. Semua kembali mengingat-ingat memori, larut dalam kenangan bersama almarhum. Sekolah sakit memang udah lama ya, dan saya juga belum sempat jenguk, tapi pernah ketemu berapa bulan yang lalu ya mbak ya, di acara ulang tahun perniakanan Mas Tarzan, tapi memang keadanya sudah memang lemah sekali ya. Sudah kulitnya juga udah, ya apa ya namanya orang cuci darah ya, cuci darah udah hampir satu tahun mungkin ya. Memang keadanya sudah lemah, tapi ya kita sebagai teman tetap ngasih support, ngasih semangat, ngasih semangat. Tapi beliau cuma senyum-senyum aja. Bagi Diana Pungki dan Indra Brugman, almarhum memiliki tempat istimewa. Keduanya menganggap Eko DJ sebagai guru. Banyak belajar karakter dari almarhum ketika dipersatukan dalam sinetron Gini Oh Gini tahun 1997. Saya lihat fotonya kurusan, terus saya lihat sedih aja gitu, kurus, terus kulitnya juga. Dulu kan Mas Eko ganteng gitu ya, putih, bersih gitu kan. Kok tiba-tiba sekarang kok kering, kayak apa sih, coklat-coklat gitu. Saya udah lama kepingin besuk Mas Eko sama ibu saya, tapi belum sempat-sempat gitu. Saya keburu meninggal. Saya pernah syuting bareng lagi di Gini Oh Gini, beliau sebagai bintang tamu dan dengan kondisinya yang lumayan, ya tidak seperti dulu lah, tapi beliau sanggup menyelesaikan satu episode dengan baik. Kini, komedian yang juga telah bermain di 10 judul sinetron dan 8 film telah berpulang untuk selama-lamanya. Kebaikan budi dan ketulusan hatinya akan tetap dikenang. Abadi di hati keluarga, rekan seprofesi, dan masyarakat yang mengidolainya. Buat almarhum, selamat jalan Mas. Semoga kusunul khutimah, semoga diampuni segala dosa-dosanya, diterima di sisinya. Amin, amin. Ya, berdoa, rekan-rekan juga berdoa, semoga Mas Eko, amal ibadahnya, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan keluarganya yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan yang mendalam. Amin. Selamat jalan, Eko dari Jawa. Kami mengenangmu sebagai Eko DJ, telah memberi banyak senyuman selama hidupmu. Allah mengampuni dan menempatkanmu di surganya. Kepergian Eko DJ semakin menambah panjang daftar artis komedi yang telah mendahului kita. Dalam dua tahun terakhir, sedikitnya lima seniman pengocok perut sudah pulang menghadap yang maha kuasa. Awal tahun 2016, penyakit paru-paru basa menggerogoti tubuh Budi Anduk. Ia tak kuasa melawan hingga wafat 11 Januari dalam usia 48 tahun. Budi Anduk wafat 11 Januari 2016 di rumah sakit Darmais di usia 48 tahun. Penyakit paru-paru basah. Hendrik Ceper berpulang dalam usia relatif muda 37 tahun. Setelah koma 10 hari akibat komplikasi beragam penyakit, Tuhan memanggilnya tanggal 3 Juli 2016. 6 Februari 2016, duka datang dari keluarga besar Sri Mulat. Juju, salah satu personal senior, meninggal di rumah sakit Sarjito, Yogyakarta dalam usia 67 tahun. Dua tahun lalu, tempatnya 3 April 2015, seniman tiga zaman Mpok Nori menyerah oleh asma akut yang sudah bertahun-tahun diidapnya. Mpok pergi dalam usia 84 tahun. Meninggalnya Olga Syahputra 27 Maret 2015 menjadi berita nasional. Ia memang seperti ditakdirkan menjadi buah bibir. Tidak saja semasa berkarir, kepergiannya di rumah sakit Mount Elizabeth, Singapura, menggemparkan Indonesia. Tubuh Olga takluk oleh kanker meningitis. Saat wafat, umurnya baru menginjak usia 32 tahun.